bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tutorial pemix 2 input kamera full HD ya saya menggunakan dua USB HDMA Capture Card yang sudah USB 3.0 ada dua oke langsung kita pasang aja ini mereknya S-CAP ya kebetulan laptop kan maksimal ada yang cuma USB nya ada dua yang tiga ini ada tiga nanti untuk input S-CAP nya ini ini saya tancapkan disini saya menggunakan USB Tab C ya yang kedua saya buka juga cukup simpel kali USB Tab C itu disini warna biru ya kabelnya juga biasanya warna biru ya kebetulan ini saya tidak menyediakan kamera jadi saya ganti dengan input yang pertama menggunakan laptop dengan VGA-out nya itu menggunakan HDMI ya nanti saya ini HDMI yang kedua yang menggunakan dongle display mirah screen sudah 4K ya kebetulan ini kan perlu power saya menggunakan USB adaptor nya ini HP oke oke coba saya pasang HDMI outputnya dari laptop nah ini ada dua input dan output ya HDMI Capture Card Escape nya ini tinggal dipilih yang input ini sudah ada tanda masuk HDMI cek Cek yang baginda cek yang kedua saya siapkan dongle ya ini mirah screen ada tambahan USB nya kita masukkan ke input escape nya oke kita tancap ke ini ya powernya oke sudah disini laptop saya juga menggunakan vmx untuk mencoba videonya ya oke selanjutnya kita ini ya masuk ke pengaturan atau input kamera ke program vmx nya nah disini saya menggunakan vmx versi 22 oke kita langsung aja kita klik add input kemudian kita klik kamera kemudian kita klik ini saya pilih yang bawah dulu nah ini untuk inputnya menggunakan HDMI resolusinya sudah full HD 1920 x 1080 frame rate nya 30p video format mcp kita oke ya ini dari apa dongle ya saya sudah konekkan dengan handphone oke saya buka handphonenya ya ini sudah saya lagi buka YouTube ya jangan lupa ya subscribe YouTube saya up BD Manan ya ini saya juga lagi buat tutorial tutorial Vmx yang lain jangan lupa subscribe dan jangan lupa di klik tanda loncengnya oke oke ya kalau misalnya teman-teman perlu tutorial gimana sih cara input dari handphone ke any case nanti saya akan buat tutorialnya oke sudah masuk coba saya play video ya biar tahu teman-teman tahu cari video yang durasinya lumayan lama ya saya menggunakan tutorial tutorial wow tutorial live Instagram Vmx saya play oke kita pulai yang kedua saya akan setting input dari laptop ini gantinya komp ini ya kamera kita klik input lagi kemudian klik kamera kita klik yang atas ya tadi yang bawah sudah digunakan untuk escape untuk settingannya sama HDMI resolusinya full HD frame rate nya 30 video pertanyaan ncp kita oke sudah masuk sudah masuk ini masuk ya oke kita play juga kita apply oke masuk lancar reviewnya R ya sudah lancar dua-duanya ini input dari laptop ini input dari YouTube oke ya ini ini sering saya gunakan saat acara seminar jadi kenapa pakai ini sangat simpel ya bawahnya juga simpel laptopnya juga bisa digunakan untuk presentasi juga jadi langsung aja kalau misalnya teman-teman ada materi PPT ya nanti tinggal langsung live juga jadi kenapa saya menggunakan ini itu sangat-sangat gampang digunakan praktis terus kita juga bisa interaktif dengan audiens kenapa soalnya diproyekternya kan ada dua input gak hanya dari materinya pembicara kita bisa kita biar bisa switch dari kamera dan dari laptopnya pembicara atau materi nah untuk harganya sangat-sangat terjangkau untuk USB HDMI Capture ini ya saya lagi buat channel baru nih 3 in 1 live streaming buka di Instagram saya ya ada itu cara saya buat berbagai tips gimana cara tutorial Vmix kemudian input beberapa kamera untuk live IG juga ada ini saya ya masuk ya masuk ya dodonya masuk lancar aman ini sama dodonya ada audionya ya ini ya aman lancar ini saya lagi record untuk screennya menggunakan Vmix juga ya di nomor 1 dan yang kedua ini untuk audionya oke jangan lupa subscribe YouTube saya Abdul Manan dan like comment atau teman-teman perlu request tutorial apa silahkan komen aja di bawah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax